Intro Dalam rangka mendukung Road Safety 2018 Satelantas Polres Tebo, gabungan organisasi wanita Kabupaten Tebo, terdiri dari lingkup pemerintah Kabupaten Tebo dan Bayangkari Polres Tebo. Senin pagi 16 April 2018 turun langsung ke jalan yang berlokasi di Simpang Tugu, Kecamatan Tebo Tengah. Adapun kegiatan tersebut adalah memberikan himbawan kepada pengguna jalan, baik secara lisan maupun melalui pamplet himbawan yang diberikan. Selain itu juga memberikan helm secara gratis kepada anak-anak, dan juga menempelkan stiker himbawan pada kendaraan pengguna jalan yang melintas. Sedikitnya ada 7 program prioritas safety 2018 Satelantas Polres Tebo. Perhatikan batas kecepatan, gunakan helm standar, gunakan cabuk keselamatan, tidak menggunakan handphone saat berkendara, keselamatan anak dalam kendaraan, tidak mabuk saat berkendara, tidak melawan arus jalan. Kami hari ini bekerjasama dengan Kakak Langkas Tebo dan Ibu-Ibu Bayangkari untuk mesosialisasikan kata-kata terbuka seperti pemakaian helm, bidukon lampu yang tarik, kaca sepiannya harus ada, surat menyerahnya juga harus ada. Di sini melibatkan Ibu-Ibu, karena Ibu-Ibu merupakan informasi utama, pengguna terbesar rumah kelas, sehingga dia bisa menanggap kepada putra putrinya, maupun anaknya yang masih walita. Kegiatan diakhiri dengan mendeklarasikan anti-hok. Dari Jambi, Mas Mullah Adi, Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.